Intro Pasuk ke pertanyaan nomor 11 Pemberian kewenangan untuk membuat keputusan kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan Sebab secara umum kewenangan dapat membuat keputusan yang diinginkan oleh semua karyawan Nah disini pemberian kewenangan Pemberian kewenangan itu kan Pemberian kewenangan Itu berarti pegawainya ini dia itu bisa berpartisipasi Pegawai bisa berpartisipasi Dalam pengambilan Keputusan Nah bener gak? Dengan melibatkan karyawan Jadi ini udah logikain aja ya Dengan kita atau misalkan atasan Memberikan kewenangan kepada pegawainya untuk membuat keputusan Apakah akan meningkatkan motivasi karyawan? Iya Karena apa? Karena dengan dia membuat keputusan ini Dengan pemberian kewenangan atau dia memutuskan Pegawai ini kan akhirnya termotivasi Oh aku bisa Kerja nih Kerja lebih giat gitu Karena dia merasa bahwa dia Dihargai Untuk bisa mengambil keputusan ini tadi Berarti yang pertanyaan pertama itu benar Kemudian yang kedua Secara umum kewenangan dalam membuat keputusan Diinginkan oleh semua karyawan Iya apa enggak? Pasti semua pegawai Itu ingin dia dihargai Ingin dia bisa Mengambil keputusan Bisa berpartisipasi Dan berkontribusi terhadap Perusahaan Gak cuman ibaratnya disuruh-suruh doang gitu Berarti yang sebabnya juga benar Nah ini berhubungan atau enggak? Berhubungan ya Karena disini tentang Pemberian kewenangan Nah karena kewenangan ini Kenapa meningkatkan motivasi? Karena kewenangan atau Pengambilan keputusan ini Itu diinginkan oleh semua karyawan Jadi jawabannya berarti Untuk nomor 11 itu adalah yang A Masuk ke yang nomor 12 Dalam perhitungan pendapatan nasional Ada beberapa kegiatan Yang nilai ekonominya tidak turut Serta ke dalam perhitungan Yaitu apa nih yang enggak masuk ke pendapatan Nasional ini apa aja gitu Nah yang pertama Jasa-jasa para ibu rumah tangga Jelas enggak ya Karena Walaupun ibu rumah tangga itu berjasa Tapi jasanya ini enggak dihitung Ke pendapatan nasional Coba deh Kalau misalkan kita mau bayar ibu rumah tangga Itu berapa coba gajinya? Enggak ada kan Makanya disini yang nomor 1 Enggak ada Berarti enggak turut ya Nah kemudian Gaji para intelijen atau mata-mata Kalau intelijen Gajinya kira-kira masuk enggak Ke pendapatan nasional Kemudian besar enggak ya Walaupun mungkin gajinya besar Tapi disini Enggak masuk ke perhitungan pendapatan nasional Berarti ini juga bukan Kemudian Yang nomor 3 Perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang Iya enggak? Kalau misalkan perdagangan narkotika ini kan Pasti kemasuknya ke pasar gelap ya Nah pasar gelap ini Enggak mungkin masuk ke perhitungan pendapatan Nasional ini Jadi yang nomor 3 juga Bukan Yang nomor 4 Perdagangan senjata dan alat-alat perang Apalagi ya Alat-alat perang Di Perjual belikan Kira-kira masuk enggak ke pendapatan nasional? Enggak juga kan Berarti keempat hal ini Semuanya tidak turut masuk ke dalam Perhitungan pendapatan nasional Berarti untuk nomor 12 Jawabannya adalah Semuanya benar Yaitu E Masuk ke yang nomor 13 Seorang tenaga penjualan Memilih pekerjaan tersebut Karena dia menikmati komisi penjualan yang akan diterima Hal tersebut merupakan contoh dari apa? Nah kita identifikasi aja masing-masing Penghargaan Penghargaan itu kan biasanya apa? Dikasih Bonus misalkan Atau misalkan diakui Itu kan Diakui Itu kan penghargaan Misalkan dikasih bonus Karena menjadi pegawai terbaik Atau semacamnya Idealisme Idealisme itu kan Prinsip atau Prinsip yang dipegang seseorang kan Ini juga Enggak Kemudian ada Ambisi Ambisi itu kan Diat seseorang yang Kuat untuk mencapai Sesuatu Nah disini juga bukan Kemudian ada motivasi Ekstrinsik Motivasi ekstrinsik itu apa? Berarti Sesuatu hal dari eksternal Eksternal yang bisa memotivasi seseorang Yang membuat orang itu semangat bekerja Nah disini contohnya Tenaga penjualan ini semangat kerja Karena dia menikmati komisi penjualan Berarti dia itu semangat kerja Karena ada faktor eksternal Faktor eksternalnya apa? Yaitu komisi penjualan Berarti yang nomor 13 ini Yang benar itu hanya yang D Nah yang 1, 2, dan 3 ini gak termasuk Berarti kalau misalkan nomor 4 aja kan Berarti D Untuk nomor 13 Nomor 14 Media komunikasi yang efektif Digunakan oleh manager atau supervisor Menyampaikan feedback kinerja Seorang karyawan itu yang mana? Yang pertama Media sosial Kalau misalkan manager ini Menyampaikan feedback Lewat media sosial Kemungkinan besar itu kan kayak Julit ya Jadi ini gak disarankan Untuk media sosial Berarti nomor 1 ini no Kemudian nomor 2 Nomor 2 Surat resmi perusahaan Kalau misalkan feedback Pakai surat resmi Itu juga enggak Surat resmi perusahaan Biasanya untuk urusan-urusan formal kan Sedangkan memberikan atau menyampaikan feedback Itu kan termasuk urusan informal Biasanya surat resmi itu misalkan Kenaikan jabatan Kayak gitu Ada SK gitu kan Kenaikan jabatan Nah ini baru bisa pakai surat resmi Jadi kalau feedback ini enggak Surat elektronik atau email Sama juga ya Untuk surat elektronik itu kan Untuk kepentingan-kepentingan bisnis aja Kepentingan tertentu Yang berkaitan dengan bisnis ini tadi Kalau feedback itu agak kurang tepat ya Berarti yang nomor 3 ini enggak Yang nomor 4 Tatap muka Ya kalau misalkan manager atau supervisor Ingin menyampaikan feedback lebih baik Dia disampaikan secara langsung atau Tatap muka Berarti yang nomor 14 ini Yang benar cuma yang nomor 4 aja Berarti kalau 4 aja itu jawabannya D untuk nomor 14 Masuk ke pertanyaan nomor 15 Apabila terdapat transaksi penjualan barang dagang Secara tunai Dengan sistem periodik Maka jualan yang dicatat adalah apa Nah disini Penjualan secara tunai Kalau misalkan penjualan tunai Berarti kita dapat uang Dapat uang berarti Kas terhadap penjualan Karena ini periodik ya Nah Kalau misalkan yang satunya Perpektual Itu ada 2 Yang ini kan periodik Kalau perpektual itu Pencatatannya adalah Kas Kemudian penjualan Nah persediaan barang dagangnya Itu kan berkurang Berarti HPP Terhadap persediaan Barang dagang Barang dagang Kenapa ini untuk yang perpektual Karena perpektual itu selalu mencatat persediaan Barang dagang Barang dagang Barang dagang Dan juga dia itu Tidak mencatat Tidak mencatat Yang segala sesuatu berhubungan dengan pembelian Semuanya langsung masuk kepada Persediaan Untuk yang perpektual Nah disini Pertanyaannya adalah tentang Periodik Berarti cuman Kas sama penjualan aja Kasnya di debit Penjualannya di kredit Berarti yang mana Yang nomor 1 Sama nomor 2 Untuk nomor 15 Berarti kalau 1 dan 3 Jawabannya adalah yang B Untuk nomor 15